Intro Tampaknya Cristiano Ronaldo cukup panik dengan mewabahnya virus corona yang terjadi di dunia saat ini Mengingat Ronaldo memiliki banyak anak yang masih kecil-kecil Sebagai orang tua ia pun mengambil tindakan demi kebaikan keluarganya Ronaldo dikabarkan membeli sebuah pulau pribadi demi menjauh dari penyebaran virus corona Di sana ia dan keluarganya akan mengusir untuk sementara Pemain dari tim nasional Portugal ini dikonfirmasi telah membeli sebuah pulau di kawasan Pasifik Yang rencananya akan ia tinggali bersama dengan keluarganya hingga virus corona dapat terkendali Dengan memanfaatkan periode karantina yang diberlakukan klub Juventus pada seluruh pemainya Ronaldo sekeluarga diduga telah menempati pulau tersebut Sebelumnya Cristiano Ronaldo terkena imbas virus corona yang terjadi di Italia Setelah rakan satu timnya di Juventus dan Lerugani dinyatakan positif corona atau covid-19 Ronaldo pun sempat menjalani karantina di Madeira, Portugal Di sisi lain Maldives tak luput dari pandemi corona Meski begitu banyak traveler yang lebih memilih di karantina di Maldives daripada di rumah Kasus pertama corona di Maldives dilaporkan pada 8 Maret lalu Saat itu ada dua karyawan yang dinyatakan positif corona Untuk mencegah penyebaran corona Maldives memutuskan untuk tutup sementara pada tanggal 12 Maret Semua visa ditolak Semua penerbangan dari dan ke Maldives dibatalkan Kapal pesir asing pun tak diperbolehkan untuk berlabuh Namun sebelum kebijakan itu dijalankan Rupanya banyak turis yang sudah berencana untuk karantina di reset-reset mewah Maldives Akhir Februari hingga awal Maret Maldives kedatangan banyak turis Mereka datang menggunakan jet pribadi Ada sekitar seribu turis di Maldives dan tersebar di 27 reset mewah Para turis ini bisa dibilang menjadi pemasukan besar bagi Maldives Mereka harus membayar 3.000 USD per malam untuk bisa diisolasi di resort mewah Selain fasilitas yang fantastis Pulau-pulau pribadi juga menawarkan dokter dan rumah sakit jika dibutuhkan Sehingga kesehatan mereka akan tetap terjamin Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya Terima kasih